Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu jiwa ini sambil santai nih Bli Mas Idris dan Mbak Suri saya mau cerita tentang pengalaman kehidupan saya tapi sebelum saya berhenti bekerja Nah dulu Hai kurang lebih di tahun 2006 ya 2006 eh 2004 sampai dengan 2006 ini pengalaman yang sangat menarik dan inilah salah satu pengalaman ya tentang masalah bagaimana saya meyakini tentang ilmu yang ada dalam diri saya nah di tahun 2004 sampai 2006 itu saya masih bekerja menjadi seorang pegawai di BUMN yang mana saat itu perusahaan kita nih perusahaan saya nih itu dari mulai direktur sampai ke tukang sapu ya itu tidak dapat gaji selama delapan bulan selama delapan bulan nih wah ngeri kan Wak di satu sisi orang butuh sisi lain pemerintah melalui direktur belum bisa bernegosiasi tapi kenapa belum dibayar dan belum terbayar karena ternyata BUMN kita ini dianggap BUMN yang merugi gila kan nah Hai cerita kata ada satu orang direktur yang tahu tentang diri saya saya dipanggil sama direktur itu Pak Edi saya mau ngobrol ngobrol apa Pak tentang masalah kesulitan kita nih di perusahaan kita nggak dapat gaji 8 bulan sedangkan saya sudah berusaha ke pemerintah berusaha ke DPRD berusaha ke mana-mana untuk bisa Hai karyawan semua itu mendapatkan haknya gaji yang selama 8 bulan tapi sampai 8 bulan ini saya nyerah kata dia loh saya bilang Bapak urusan gaji bukan urusan Hai apa ilmu ini urusan urusan yang sifatnya adalah fisik mungkin Bapak kurang pintar mungkin Bapak kurang pendekatan saya nggak ngerti apa yang sudah bapak lakukan perasaan saya kata dia Hai ini sudah saya lakukan Hai nah kenapa bapak nunjuk saya karena saya ingat kata dia ingat apa sebelum saya jadi direktur Hai sekitar saya pernah sama-sama menjabat ya dan situ pernah ngomong sama saya bahwa saya itu akan jadi direktur di perusahaan ini Hai itu di tahun Hai sekian lamanya kalau nggak salah 8-8 tahun akhirnya saya itu terwujud jadi direktur Hai nah saya ingat setelah jadi direktur Hai satu tahun ini saya bingung saya harus kemana airnya saya ingat Pak Edi maka Pak Edi saya panggil tolong bantu saya dan tolong supaya urusan gaji ini bisa terbayar terbayar saya enggak mau saya bilang ya sudah saya pulang Pak ini cerita nih saya pulang ternyata hari Minggu Hai saya disamper Pak pakai mobil ditelepon Pak Edi disuruh ikut ke daerah Kuningan Jawa Barat itu kekuningan ada apa bahwa Pak Direktur ada hajatan Hai bener hajatannya itu bener Pak Hai dan saya ikut sama anak buahnya dia ini yang disuruh Pak Direktur ini ke Kuningan ya saya jalan ke Kuningan Pak saya memang belum tahu kuningan itu dimana aku kotaknya seperti apa walaupun saya tahu secara umum Kuningan itu ada di Jawa Barat gitu hera seduk datanglah sama anak-anak ini ada empat orang kalau nggak salah datang ke sana nah satu istirahat Hai kok tau-taunya bukan tempat yang dituju Kuningan tapi disitu masuk Pak Hai ke pemakaman Hai nah saya lihat loh kok kita katanya mau kehajatan Pak Direktur kenapa kok ada masuk ke tempat pemakaman ini saya baca disitu Hai pemakaman disitu Hai Sarip Hidayatuloh Sunan Gunungjati Oh ini yang namanya saya ke Sunan Gunungjati dan seumur hidup saya Pak itu baru sekali ini nih dateng tuh ke tempat itu dan belum pernah karena saya memang kerja di Jakarta itu tidak pernah kemana-mana gitu loh dan saya nggak pernah ada yang namanya keluar kota lah ini paling kalau tugas ya kan tugas dari perusahaan saya ditugasin kamu posko dimana yaitu baru kita keluar kota tapi sengaja ngajak ngucuk ke tempat Sunan Gunungjati itu enggak ada nah akhirnya turunlah disitu Nah saya tanya sama temen-temen ini kenapa kita harus mampir ke tempat pemakaman Sunan Gunungjati ya kita berdoa lah Pak supaya gaji kita yang 8 bulan ini bisa cair gitu kan Oh ya udah kalau gitu saya istirahat dulu deh dia masuk tuh Pak ke pemakaman nah masuklah di ke tempat pemakaman saya istirahat Hai nah pada saat istirahat itulah saya didatangi secara batin ya oleh Sunan Gunungjati ini ini secara batinnya saya merasa ada sesuatu di batinnya saya bahwa Sunan Gunungjati ini datang ke saya bilang begini Hai saya tidak bisa membantu kamu urusan gaji Hai yang bisa membantu kamu itu ada di sana Hai nunjuk Pak ngeberang jalan marah saya lebih nggak ngerti lagi kan gitu Pak itu siapa dan itu bagaimana nggak tahu saya itu ya sudah saya sambil istirahat nungguin temen-temen setelah saya nunggu temen-temen ini pada datang lagi udah Pak kita udah berdoa terus menurut Pak Edi seperti apa akhirnya saya cerita sama mereka nih ini saya baru dapet secara batin Hai bahwa kita disuruh ke sana kalau gaji kita mau bisa dicairkan oleh pemerintah kemana Pak itu nyeberang jalan Oh saya tahu Pak uh rupanya mereka ini udah sering ke sini nih Iya udah sering nih itu mereka nih ya udah saya ikutin aja Ayo Pak ikut Pak jalan kaki lah saya dari Sunan Gunungjati nyeberang jalan naik ke atas Pak Hai naik tangganya lumayan juga tuh ya kan Wah jauh juga nih sampai di atas begitu mau masuk ke tempat itu disitu ada tulisan Hai yaitu adalah Seh Datul Kapi gitu Seh Datul Kapi nih Oh ini Seh Datul Kapi Nah denger cerita bahwa Seh Datul Kapi ini adalah gurunya dari Sunan Gunungjati yaitu Saripidaya Tuloh gitu saya denger ceritanya seperti itu ya sudah akhirnya saya masuklah ke pemakaman itu tidak masuk ke langsung ke makam yang hanya di area luarnya aja karena makam khususnya di kunci Pak gitu kita hanya cuman bisanya di luar udah saya disitu eh memohon kepada Allah ya Allah Hai saya berdoa di makam ini untuk meminta kepada Allah agar dapat jalan keluar gitu Pak semoga doa saya ini di seh Datul Kapi dengan Sunan Gunungjati ini dapat dikabulkan oleh Allah ini kan cuman pinjam tempat ini Pak doa dimana saja boleh tapi kan kita pada saat itu kita pinjam tempat di situ Nah setelah itu dapat tuh Pak kategoran saya ke dalam dari Seh Datul Kapi bahwa saya juga tidak bisa membantu urusan gaji waduh lemes juga saya itu Pak waduh Ya Allah kok nggak bisa ya terus solusinya apa nih saya tanyakan eh dapat jawaban lagi yang bisa menyelesaikan urusan gaji kamu adalah keramat luar batang yaitu Habib Hussein kan dipeluhi sana waduh Hai saya pernah kesana dulu tapi kan sekarang saya dicerbon kalau balik saya nggak bisa menghadiri acaranya Pak Direktur ya kata anak-anak gini aja Pak kita datang dulu kemak apa kehajatan Pak Pak Direktur besok pagi pulang baru kita langsung ke keramat luar batang Oke saya bilang gitu udah saya datang kesana ngobrol sama Direktur itu ceritalah Direktur itu tentang kesulitan itu Pak air saya tambah sedih juga gitu ya terus udah gitu istrinya Pak Direktur juga sakit lagi ya udahlah Pak saya bantu tapi saya sudah ditanyakan airnya sama dia situ udah kesini kesunaan Gunung Jati Iya ada Tulkapi Iya terus dapetnya Pak kita disuruh kembali Pak ke datuk apa keramat luar batang Oh yaudah besok kamu kembalilah gitu udah resnya selesai itu udah selesai pagi-pagi pulang Pak pulang nggak langsung diantriin ke rumah saya sama anak-anak ini langsung tancap gas langsung ke peluwi ke Sunan apa Habib luar batang itu udah saya datang kesana saya duduklah disana kapakur lah ibaratnya berdoa Ya Allah ini petunjuk yang ini sudah sejalan ini jadi disini saya mudah-mudahan mendapatkan satu jawaban ya kan dijawab Pak disitu Pak sama keramat luar batang tadi Hai apa jawabannya sederhana Pak Hai kalau mau kamu selesaikan urusan gaji kamu untuk perusahaan kamu Hai tolong kamu akikah Hai akikah untuk meminta kepada Allah secara akikah Hai jadi disuruh potong kambing dua dua ekor kambing laki-laki dua ekor nah karena ini bukan punya saya ini adalah punya perusahaan hari Seninnya saya ngomong sama Pak Direktur Pak saya dapat percaya atau tidak percaya monggo silakan Bapak untuk mau dikabulkan atau enggak dikasih disuruh akikah dikasih uang Pak dia rupanya udah jalanin jalanin Kenapa dia percaya Kenapa Pak karena dia sendiri jadi Direktur itu sebelum dia jadi Direktur 28 tahun yang lalu saya ngomong Bapak itu kayaknya jadi Direktur disini dan itu terwujud dia jadi Direktur iya Pak Nah itu dia makanya dia bilang nah ini uangnya kamu potongin kambing aja ah saya pertama kali potong kambing disitu Pak saya juga gimana caranya nih kalau saya kasih orang motongnya nanti nggak nyampe malah nggak jadi karu-karuan kan gitu Pak saya beliin kambing akhirnya saya potong sendiri Pak itu pertama kali saya motong kambing nah setelah saya potong kambingnya saya serahkan ke mana ke kantor kantor yang rebus kantor yang masak ya kan saya di rumah Hai saya malamnya mohon kepada Allah sudah saya jalanin petunjuknya saya sudah jalanin semuanya ya saya tinggal memohon keridoan Allah agar apa yang saya yakini apa yang saya dapat ini bisa keluar gaji 8 bulan ini Hai lewat luah saya ritual saja sama diri saya saya minta pada Allah keluar Alhamdulillah Pak ini Alhamdulillah Hai dua minggu setelah itu 8 bulan itu dicairkan uang dari pemerintah Hai tanpa ada yang ditunda Pak Hai satu bulan pun enggak ditunda jadi 8 bulan itu dibayar semua Hai wah Alhamdulillah artinya disitulah pelajaran Nah pesannya apa nih dalam dalam konten ini nih dalam konteks ini apa pesannya satu Pak keikhlasan kita di dalam bersedekah yang pertama ya yang kedua kita berani untuk melakukan akikah untuk diri kita masing-masing Hai kenapa ternyata akikah itu sangat luar biasa Pak Hai ya saya kurang paham tentang akikah pada waktu itu seperti apa tapi ternyata akikah itu sangat luar biasa Hai dan itu bisa yang 8 bulan kurang lebih berapa M tuh yang harus pemerintah bayar buat kita Pak karyawan kita itu kurang lebih 5.000 ya kan kalau 5.000 dikalikan satu juta atau dua juta kan udah ketahuan uangnya kan gitu kan banyak tapi dua kambing itu bisa menyelesaikan Hai sekian Oh sangat luar biasa dan itulah pesan-pesan buat kita Pak agar akikah kalau kita punya rezeki di samping kita lakukan untuk pribadi kita untuk keluarga kita dan juga itu kan hitungan jadi jadi bisa untuk sedekah juga pada orang jadi sangat luar biasa kita nah habis itu habis saya ketemu dengan keramat luar batang saya lihat lupa ada tulisan disitu tulisan Arab Al-Qurannya ya di situ ternyata habib keramat luar batang ini itu silsilahnya itu dari yang namanya Hai apa Patimah dengan Sayyidina Ali ya Pak Hai nah pesenja dari Habib Hussein ini dia bilang jangan ke saya sebelum Hai sebelum kamu datang ke kampung bandan Hai kenapa karena kampung bandan itu lebih tua Hai yaitu keramat kampung bandan yang dikenal dengan Habib Asatiri Hai nah jadi pesennya satu Pak ini ya pesennya satu nih dalam ini pertama adalah sebelum kita datang ke Hai makam Habib Hussein Ayo kita harus datang juga dulu nih minta izinlah kebanyakan itu ya kepada Habib Hasatiri hasatiri keramat kampung bandan baru ke luar batang gitu yang pertama yang kedua kalau kita punya rezeki tolong akikah Pak Hai karena itu akan melonggarkan kita mungkin di dalam segala hambatan-hambatan yang ada dalam kehidupan kita itu jelas untuk apa Hai untuk kita nah antara Habib Hai Hussein Hai Dengan Habib Hasatiri ini ini mereka ini kemungkinan itu adalah leluhur Pak Hai karena itu dia leluhurnya urut-urutannya itu dari Habib Hussein ini apa dari Habib Hussein ini ke arahnya Habib Hasatiri Hai nah yang ketiga pesennya nih Pak buat saya kepada semuanya Hai jangan pernah juga kita juga meninggalkan ingetan kita kepada leluhur-leluhur di diri kita masing-masing Nah orang yang sudah meninggal itu saja ya kan seorang yang mulia Habib Hussein masih mengingatkan kita untuk berdiara ke leluhurnya nah kita yang kadang-kadang tidak ingat leluhur kepada leluhur kita sendiri kita ke orang-orang Pak Nah itu yang pesen-pesennya jadi tiga pesen saya satu yang pertama ya kan Hai akikah dulu kalau kita pengen hidup mungkin bisa lebih berkah yang kedua sebelum datang ke Habib Hussein datang dulu ke Habib Asatiri karena beliau lebih tua nah yang ketiga ini nih yang tadi yang saya katakan apa tadi Hai ya kan lupa kan bisa lihat Hai jadi jangan lupa sama leluhur-leluhur kita sendiri gitu lho Pak Nah jangan dengerin cerita saya bingung ya kan jangan begitu ya kan leluhur ya itu ya jadi mudah-mudahan kita semua disini dan marilah kita sebelumnya kita berdoa untuk para leluhur kita sendiri baik itu untuk para wali ya untuk para ulama yang sudah mendahului kita di Indonesia ini agar mereka mendapat kemuliaan dari Allah ya tentunya dapat kemuliaan dari Nabi Muhammad juga dapat sapaatnya Nah marilah kita kirimkan doa kepada para ulama para awliya yang telah mendahului kita dengan membacakan suratul pateha al-pateha Aujubillahimina syaitan rojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim iya kan abudu wa iya kan setain indina syirwata mustafim syirwata al-zinaan alaikum waril makdubi alaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi amin mudah-mudahan doa kita ini sampai kepada para awliya para habib para ulama yang telah mendahului kita dan kita sendiri akan mendapatkan pahala mendapatkan dan berkah karomah daripada leluhur-leluhur kita amin amin ya rabbal alamin saya rasa itu dulu yang perlu saya sampaikan dan kisah cerita pendek ini mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya dan jangan lupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu jiwa jangan lupa like dan subscribe video ini dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan video-video berikutnya selamat menikmati